Bagi penghobi modifikasi ataupun balap, pastinya udah gak asing lagi dengan nama Moriwaki. Beranah asal Jepang yang memproduksi bermacam park penunjang performa ini, juga dikenal memproduksi beberapa sepeda motor khusus untuk kebutuhan balap sirkuit, dan salah satu motor balap buatan Moriwaki yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah Moriwaki MD250H. Bicara soal secaranya, Moriwaki merupakan produsen spare part performa motor asal Jepang sejak tahun 1973. Pengalaman Moriwaki di dunia balap roda 2 sudah cukup banyak, bahkan mereka pernah disupport oleh pabrikan Honda untuk turun di ajang balap MotoGP pada tahun 2003 sampai tahun 2005 dengan menggunakan mesin lima silinder RC211V. Selain itu, Moriwaki juga pernah turun di ajang balap Moto2 sebagai konstruktor sasis, dan meraih juara pertama di tahun 2010 bersama tim Gresini Racing dengan pembalap asal Spanyol Tony Elias. Karena mempunyai kedekatan dengan Honda, Moriwaki kerap kali terlibat dalam proyek balap Honda, termasuk motor buatan mereka pun juga disupport dengan basic mesin buatan Honda, dan salah satu contohnya bisa kita lihat pada Moriwaki MD250H. Kemunculan motor ini berawal dari hadirnya kelas balap GP Mono, yang kala itu baru saja dibuka di Jepang pada tahun 2006. Namun, karena alasan ramah lingkungan dan beberapa hal lain, regulasi GP Mono saat itu tidak memperbolehkan motor 2TAC mengikuti balap ini. Sehingga beberapa tim balap Jepang yang ikut serta dalam ajang balap GP Mono, kebanyakan memakai sasis dari motor production racer GP125, kemudian memodifikasinya dengan menyematkan mesin special engine motocross ataupun motor enduro, seperti halnya Kawasaki KX250, Yamaha WR250F, dan lain-lain. Namun, karena keterbatasan teknis, motor balap GP Mono yang berbasis mesin motor garuk tanah ini cukup susah untuk menemukan settingan yang pas saat dipakai di sirkuit aspal, sehingga GP Mono dinilai sebagai balapan yang lumayan ribet sekaligus susah untuk berkembang di wilayah Jepang. Melihat kondisi yang sulit tersebut, Moriwagi pun akhirnya mulai berpikir untuk membuat sebuah motor balap dengan sasis, mesin, dan semua komponen yang proper sesuai regulasi, agar memudahkan siapapun yang ikut serta berpartisipasi dalam ajang balapan GP Mono ini. Motor buatan Moriwagi untuk balap GP Mono ini, akhirnya berhasil diselesaikan, untuk kemudian dinamai sebagai Moriwagi MD250H, yang mana, arti dari MD sendiri merupakan kepanjangan dari Moriwagi trim, sedangkan kode huruf H merupakan kepanjangan dari Honda. Sesuai dengan kode namanya, beberapa komponen Moriwagi MD250H dipinjam dari motor production racer Honda RS 125GB, misalnya pada bagian suspensi, pengereman, velg, radiator sampai bagian tachometer, sedangkan untuk komponen firing, sasis, tangki, kenalpot, dan swing armnya didesain sendiri oleh Moriwagi. Kalau dilihat secara penampilan, Moriwagi MD250H ini sekilas mirip sekali seperti Honda NSF250R, dan memang, keduanya juga sama-sama memakai beberapa komponen part warisan dari Honda RS 125GB. Namun, meskipun sekilas penampilannya mirip, Moriwagi MD250 menggunakan mesin yang sama sekali berbeda dengan NSF250. Kalau NSF250 memakai mesin silinder miring ke belakang mirip seperti NSF250RW yang dipakai berlaga di ajang balap Moto3, basic mesin Moriwagi MD250 diambil dari Honda CRF250X, yang tak lain adalah special engine yang diperuntukkan untuk kompetisi balap enduro. Mesin CRF tersebut telah dituning ulang oleh Moriwagi, kubikasi mesinnya adalah 250 cc single silinder, unique part club berpengkabutan bahan bakar karburator Keihin FCR40mm, serta transmisinya menggunakan 5 percepatan. Alasan Moriwagi memakai basic mesin CRF250X ini tak lain adalah agar harga motor ini bisa dijangkau oleh semua orang, perawatannya mudah, sekaligus agar durabilitas mesinnya bisa lebih tahan lama saat digunakan balapan. Berdasarkan hasil daynotes dari media otomotif kenamaan yaitu Motorcycle.com, Moriwagi MD250H mampu menghasilkan tenaga sebesar 32,6 HP di 11.000 RPM, serta torsi puncak 23,8 Nm pada 7.500 RPM. Ditunjang oleh bobotnya yang super ringan yaitu 88 kg, saat dilakukan pengetesan dengan Aprilia RS125 2Tag berspesifikasi balap, Moriwagi MD250 terbukti mampu bermanuver dan melaju lebih kencang, bahkan catatan waktunya selisih 4-6 detik lebih unggul dari Aprilia RS125, yang notabene adalah motor 125 cc 2Tag produksi massal paling kencang pada waktu itu. Kehadiran Moriwagi MD250H membawa dampak positif bagi perkembangan balap GP Mono, sehingga GP Mono pun berkembang pesat dan tidak hanya diselenggarakan di Jepang saja, melainkan juga diikuti oleh negara lain seperti Italia, Kanada, Spanyol, Australia, termasuk juga Indonesia yang menjadi negara kelima yang menyelenggarakan ajang balap ini pada tahun 2009 lalu. GP Mono sendiri dipercaya sebagai jalan pertama yang akan mengantarkan para pembalap muda menuju ajang balap level dunia seperti MotoGP, WSBK, atau sejenisnya. Kalau itu pihak penyelenggara GP Mono Indonesia mendatangkan sebanyak 30 unit Moriwagi MD250H yang ditawarkan pada tim-tim balap dengan harga Rp130 jutaan. Harga tersebut tentunya sangatlah mahal, mengingat di tahun 2008 dunia baru saja diantam krisis ekonomi. Jangankan mengikuti balap ataupun membeli unitnya, untuk mendapatkan sponsor balap saja tim-tim balap lokal kala itu cukup kesulitan. Akhirnya pihak penyelenggara pun memutar otak dengan mencari penawaran baru agar bisa meringankan beban para peserta dengan menawarkan konsep sewa, di mana dalam 5 seri balap yang akan diselenggarakan, para tim balap dikenakan biaya sebanyak Rp100 juta. Dengan adanya konsep sewa ini, akhirnya ditemukanlah 19 peserta yang berminat mengikuti balap GP Mono ini, meskipun pada akhirnya sebagian dari peserta ini juga ada beberapa pembalap senior yang sebenarnya di luar target GP Mono yang menyasar pembalap muda usia 14-18 tahun. Balap GP Mono sendiri terbilang kompetitif dan sepadan, karena tiap tim menggunakan motor dengan spek yang sama, dan hanya diperbolehkan mengubah settingan suspensi saja. Jadi selebihnya skill masing-masing pembalap mempunyai peran penting dalam memperoleh kemenangan. Namun sayangnya, karena minimnya sosialisasi dan terkesan balap ini hanya mengandalkan satu jenis motor saja, GP Mono tidak begitu didukung oleh ATPM Roda 2, yang biasanya berperan besar dalam memberikan sponsor tim balap. Padahal masing-masing dari peserta sama sekali tidak membawa nama bendera merek sepeda motor mereka sebagai sponsornya. Akhirnya, balap GP Mono Indonesia ini tidaklah berlangsung lama, dan sebagian unit dari Moriwaki MD-250H banyak yang berpindah ke pemilikan, mulai dimiliki oleh perorangan, tim balap, sampai ada juga yang dipakai oleh sekolah balap. Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita mengenai Moriwaki MD-250H, motor balap jalan asfal bermesin motor enduro. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.